Guys, jadi siapa bilang Kalimantan itu cuma hutan doang? Kalimantan itu sudah metropolitan. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Roadtrip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Setelah beberapa episode kami menjelajah hutan dan pedalaman Kalimantan, kali ini kami akan mengajak sahabat RTI untuk mengenal sisi lain dari Kalimantan yang tidak banyak orang tahu, terutama bagi yang belum pernah ke Kalimantan. Dan sekarang kita akan mendapatkan kejutan di balik papar. Kita juga belum tahu kejutannya apa. Ayo kita lanjut ke balik papar, guys. Kadang melihat postingan atau komentar-komentar di media sosial dari orang-orang yang belum pernah ke Kalimantan, sepertinya masih banyak yang beranggapan Kalimantan itu hanya hutan dan pedalaman semua, dan belum maju. Setelah kami menjelajahi semua provinsi yang ada di pulau Kalimantan, ternyata pulau Kalimantan sama seperti pulau besar lain yang ada di Indonesia. Ada hutan, ada pelosok pedalaman, ada dusun, desa, dan ada kota-kotanya juga. Bahkan dalam beberapa hal lebih maju, lebih kaya dan modern. Begini ceritanya. Ternyata kita mengikuti arah map dari tadi, keluar tol, tol Samarinda. Dan map itu mengarahkan kita ke sebuah tempat seperti ini. Tempatnya keren banget, dari gerbangnya aja udah cakep banget. Nanti kita lihat ada apa aja di dalamnya. Ini nama kawasannya Balikpapan Superblock. Guys, gila. Keren banget. Luar biasa. Nah, ini di Kalimantan ini. Tapi tempatnya kayaknya mantep banget ini. Keren, keren, keren. Ayo, nggak beda. Kita lihat ada apa aja di sini. Setelah menuntaskan provinsi terakhir perjalanan panjang keliling Indonesia di Kalimantan Utara, kami mendapat undangan sebagai apresiasi dari sahabat RTI di Balikpapan Superblock atau biasa disingkat BSB untuk bisa refreshing, istirahat, atau healing di kawasan ini. Dengan menikmati semua fasilitas yang ada di sini. Kita langsung parkir di depan Penta City. Kami disambut hangat di Blend Wine & Co. bersama tim dari Penta City Hotel dan BSB. Balikpapan Superblock sekaligus mencicipi menu andalannya. Blue Lechie Lemonade. Perfect. Perfect ya? Bener. Pas. Dia tidak terlalu manis, tidak terlalu asam. Tapi aku lebih contohnya, kayaknya cendol. Dia ketawa sama lu. Jadi kan kita gini, Bang. Kalau kita ini di PAM Group, terutama di bawahnya PAM Group itu, kita ada salah satu sub-bisnis kita namanya JHR. Jatel Hotel & Resort. Kita itu sangat men-support mengenai seseorang, atau individu, ataupun tim. Dengan kata lain itu memasarkan pariwisata Indonesia. Bentuk apresiasi kita kepada para YouTuber bahwa kalian loh udah memasarkan Indonesia. Kita nggak bisa memasarkan Indonesia. Kami udah diwakilkan kepada kalian. Oke, kita sekarang ke bandara dulu. Saya ingin aku jemput adiknya Kak Beda dulu ke bandara ya. Silahkan. Katika di jalan ya. Ya, terima kasih. Dadah. Bisa. Ini transportasi untuk antar jemput tamu-tamu di hotel ya. Di hotel. Yang bisa langsung menjemput ke bandara. Ini kan kebetulan adiknya Kak Beda, namanya Ria, dan siapa ponakan kita? Ponakan Lily. Namanya Lily. Akan bergabung dengan kita, liburan di Balikpapan. Liburan. Untuk mereka ini adalah yang pertama ke Pulau Kalingantan. Bandara di Balikpapan ini, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, ternyata besar sekali guys. Agak kaget juga sih pertama kali lihat bandara di daerah besar dan sebagus ini. Halo. 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 Ria dan Lily sebetulnya tinggal di Texas dan sekarang sedang liburan di Jakarta. Karena liburan 2 tahun lalu, Lily sudah kami perkenalkan dengan Pulau Sumatra. Jadi sekarang, kesempatan Lily untuk mengenal sedikit Pulau Kalimantan. Supaya rasa keindonesiannya tetap terjaga dan semakin kental walau hidup tumbuh di negeri orang. Oke. Ini 1033 yang family room. Oke. Ini yang superior room. Oke. Selamat datang. Silahkan. Halo. Halo. Silahkan. Selamat datang di rumah aku. Wuh. Ada kek. Welcome to Penta City Hotel Balikpapan, Bang Danan, Kak Weda, Road Trip Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita lihat kamarnya. Yes. Ini family room ya. Ini family room. Oh ini ada kamar kecilnya tuh. Lengkap. Halo. Lengkap. Ini seperti semi apartemen juga ya. Itu kompornya. Oke. Sekarang kita lihat yang superiornya ya. Superior room. Tempat adik dan ponakan ku. Loi loy. Selamat datang di Penta City Hotel. Selamat datang di Penta City Hotel. Selamat datang di Penta City Hotel. This is the view guys. Ini pemandangannya guys. Liatin. Oh keren banget kok. Eh banget. Kita tahu. Abang habis perjalanan jauh keliling Kalimantan lah. Habis dari Kalimantan Utara dan sekarang finish di sini nih. Udah deh. Tak usah kemana-mana tempat kita aja. Karena kita pasti akan support untuk itu. Jangan pikirkan akomodasi, jangan pikirkan makan dan lain sebagainya. Kami akan tanggung semua itu. Hotel kita di sini, kita punya empat hotel. Dari dimulai dari bintang lima tuh ada Grand Jatra. Habis itu bintang empatnya kita bintang empat plus kita punya ada Penta City. Habis itu kita punya Astara. Yang untuk bintang empat juga. Bintang duanya kita punya G-Icon. Jadi Penta City dia langsung langsung tembus ke Penta City. Mall. Jadi langsung turun langsung mall. Kita ke hotel tembus ke Penta City Mall. Oke. Halo. Sekarang saatnya pergi makan ke pantai BSB di Super Kitchen. Kalau ini apartemen ya? Iya, apartemen Ruby Tower. Apa? Ruby Tower. Ruby Tower? Iya, Ruby Tower. Tuh, jadi di sini juga ada apartemen, ada hotel, ada mall. WWI. Kawasan yang biasa disebut One Stop Living, One Stop Entertainment. Super lengkap. Semuanya ada di sini. Nanti kita spill ya semuanya. Kali ini kita akan coba masakan Asia. Ini bapau telur asin. Di apa tadi? Lumpia durian. Ini lumpia durian. Sampai dulu. Nice. Good. Kertas. Makan besar kita. Ini enak semua, guys. Keo goreng bebek. Chicken, Nine King. Semuanya andalan bebek packing. Bebek packing, guys. Itu enak. Aku udah cobain tadi juga. Kue teonya semuanya enak. Kalau ini, kan? Nah, ini bebek packing. Nah, bebek packing ini mangangnya itu sebelum dipanggang kita kasih bumbu. Sebelum dipanggang? Iya, sebelum dipanggang itu kasih bumbu dulu dia. Jadi dimarinet satu hari. Makanya ini gak bisa mendadak. Liburan keluarga di Balikpapan Superblom. Halo, Mas. Udah adem ini enak. Rame, guys. Rame. Rame banget. Sorry, sorry. Sekarang giliran Lily yang sudah tidak sabar mau menikmati semua fasilitas anak-anak yang ada di sini. Eh, eh, no. Ini tidak terbuka. Saya menang. Nanti kalau mau pakenya. Oh. Keren. Guys, keren. Keren. Keren banget ini lokasinya. Bagus. Makin sore, makin bagus ya, Shay. Iya, makin sore, makin bagus. Makin sore, makin keren. Ini lengkap. Di sini ada warung kopi betapia juga. Di sini. Guys, same banget. Oh, itu gloss game. Terima kasih. Gelangnya. Ini dipakai kalau mau masuk ya. Punya basah kan? Kena lumpur gitu. Selesai di hutan hujan tadi. Animasinya keren banget. Warna-warnanya luar biasa itu kita. Sangat edukatif ya. Lili sangat menikmati sekali di sini dan hampir tidak mau diajak pulang ke hotel. 10.33 dan 10.35 ya. Kita pasta saja. Pagi ini setelah sarapan pagi di Lagun Grill Restoran, Lili langsung minta berenang di Aquabomb Waterpark. Sepertinya berenang di sini sudah diincar Lili dari kemarin. Lili mau berenang. Beach pool you like? Beach pool. I like Aquabomb. It's not deep, Lili. Woo, look at that. Go swimming with your friend. Lili kalau sudah ketemu kolam berenang hampir bisa dipastikan tidak mau keluar. Apalagi dengan permainan sebanyak ini. Adaranya Korea Indian Headfall. Betul lah, sampai waktunya makan siang, Lili baru mau keluar dari kolam. Di hari-hari selanjutnya, setiap hari Lili minta berenang di sini. Oke lah, enjoy your time Lili. Oke, jadi kalau kita di sini turun dari hotel langsung namanya Fanta City Shopping Venue. Shopping Venue, iya. Perbelanjaan di sini. Lengkap banget kalau mau shopping di sini. Sekalian kita mau makan siang dulu. Makan siang lagi. Jadi, makan siang bersenang-senang makan lagi, makan lagi. Oke, aku tanya dulu dong di sini. Kak, tanya dong kalau warung Batavia di mana ya? Bisa di sebelahnya, Pak Red. Di sebelah sini ya? Oh ya, makasih ya. Oke, kita ke warung Batavia sekarang. Siang ini kami makan siang dengan selera Nusantara bersama Om Temang di warung Batavia. Baru, siang, apa-apa? Biasanya pagi itu kalau Resto banyak banget. Nah, di sini kalau untuk di Fanta City kita juga punya dua nih kebetulan tempat venue-nya. Kita punya Lagoon & Grill dan kita juga punya Market on 7. Shopping Venue kita punya dua. Tempat rekreasi anak-anak. Sekolahan pun kita ada. Apa sih yang nggak ada di sini? Panti pijat pun ada. Silahkan Road Trip Indonesia menikmati semua fasilitas yang kita siapkan yang ada di sini. Udah, makan-makan. Sekarang kita lanjut. Lily kata yang mau main bowling. Main bowling. Kita coba. Bowling, bowling. Aku juga udah lama sih nggak main bowling. Emang kita lihat aja. Ajarin ya, aku nggak bisa. Kita sharing-nya lah. Aku nggak terlalu bisa. Aku paling... I'm not going. No, Lily, not yet. He's the fourth. Jangan salah. Ya. Oke. Habis ini kita mau main di score spot launch. Itu dia kayak golf simulator sama biliar. Oh, golf simulator dan biliar. Oke. Wah, di sini malah lengkap banget. Kita mau main apa aja? Pokoknya one stop. One stop destination. For local, for the tourists. They have a hotel. With the great swimming pool. With the water boom. They have a pool. They have bowling for the kids. They have a mall. They have a lot of restaurant. It's complete. So, come on. ini, oke go Malam ini kita dinarnya Seafood 45 Malam ini kami tutup dengan romantic dinner di BSB Seafood 45 menikmati semilir angin dan deburan ombak di pantai BSB Good morning, good morning hujan, grimis dan mendung Beberapa waktu terakhir ini kota Balikpapan selalu hujan, hampir setiap hari Padahal di Jakarta dan tempat lain kabarnya musim panas dan tidak pernah hujan Rencana hari ini mau ajak Lily keliling kota Balikpapan terpaksa dibatalkan Guys, ini hujan-hujan, tapi si Lily tetap saja mau berenang karena rame Lihatnya di bawah air, ternyata yang berwarna Apa? Anda di Youtube Apa? Anda di Youtube Apa? Anda di Youtube Hari ini aku ngedit dulu ya di sini, masih di Penta City Biar ibu-ibu sama anak-anak menikmati mall kah, mau berenang kah, mau mainkah, mau nonton kah, mau massage kah Atau shopping Kamarnya nyaman banget, sementara Kak Beda, Lily dan Ria pergi shopping di mall Tapi kalau Kak Beda sudah deket-deket mall, Bang Den yang stress Apalagi kartu ATM dipegang Kak Beda Bang Den hanya bisa berdoa Tapi untungnya kami hidup di mobil yang spacenya sangat terbatas Jadi setiap beli barang, pasti mikirnya mau taruh di mana lagi Semua ruang di Seling Senja sudah pas-pas Amanlah, pikirku menghibur diri Angin, hujan, panas, anginnya kencang banget Jadi di mall ini ya, BSB ini Mau hujan, mau panas, terutama weekend itu full-full tuh Macet semua Itu mobil-mobilnya semua tuh dari malam minggu Ini rame banget Hotpot Korean Grill Pesan Chinese food sudah, masakan Nusantara sudah Seafood sudah Sekarang kita cobain masakan Korea di Sunset Hotpot Korean Grill Bawang goreng Bawang goreng Mau pedas nggak? Mau, sedikit Bungkus deh Bungkus aja pakai tangan dia gitu Aduh Usah pakai tangan gini Usah makannya Masukkan di mulut semua Kayak makan sirih gitu sayang Kayak orang nyiri Nah, mantap Masukkan di mulut semua Nah Yeay, baru jadi orang Korea Good Nice Hmm Delicious Udah sore aja Kita ngopi dulu Nanti kita lanjutin ngeditnya Kita nikmati semua yang ada disini Ini menjadi pengalaman sangat menarik bagi kami Kalau Bang Den dan Kak Beda biasanya eksplor hutan dan pedalaman Sekarang eksplor modernitas dengan segala fasilitasnya Termasuk makanan yang luar biasa Ya Ini memang Kalau kalian carangnya lati Boleh deh kalau kalian carangnya lati Boleh deh kalau kalian carangnya lati Yang eks? Jangan ya Yang eks, coba Ces Mana sih ya? Ada S, B, ini ada S, B, ini ada 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 S, B, ini Ini bisa Ini bisa S, B, ini bisa ganti Ada Ada Oh Oh Itu Oh Iya Oke 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 Guys kita ngopinya pindah di atas aja ya Soalnya disini gak cukup Udah gitu hujan terus gak berhenti Hujan dari pagi sampai sekarang gak berhenti Hujan dari pagi sampai sekarang gak berhenti Going off di atas aja sayang yang Tempatnya udah gitu Tano Kenapa? Tano Tano Terima kasih T congestik Tentu 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 Teng старai Semu Tentu sepertinya kita sudah bisa jadi food blogger deh soalnya lanjut lagi ngopi di warung kopi batavia dan tetap dong dihidangkan makanan lagi ha ini sudah pasti naik berat badan ini best seller best seller what color? i don't know what color black? oh ini color not black 5? just play, just matter oh gak boleh boleh kan? kalau dia boleh, orang lain gak boleh hey, finish one game no, finish one game and change another keju? kalau bahasa inggris, fisham goreng keju tempat ini adalah family entertainment jadi kita sambil makan-makan, sambil bersenang-senang anak-anak juga tetap bisa sambil bermain-main mainannya lengkap disini ada Ludo, ada Uno, ada Catur hari ini hujannya full dari pagi sampai sekarang masih gerimis jadi anak-anak gak bisa main di luar kan? kita gak bisa juga nongkrong di luar dekat pantai but don't worry ini di dalam juga nyaman masih bisa bersenang-senang ini is great kita setelah dari Penta City sekarang kita mau cobain lagi yang di Jatrah Hotel ini masih satu kawasan balik papan superblock berbeda dengan Penta City Hotel yang tampilannya modern Grand Jatrah Hotel adalah hotel bintang 5 dengan tampilan lebih eksklusif dan elegan disini kami pun disambut dengan hangat oleh kawan-kawan tim Grand Jatrah Hotel sudah seperti keluarga saja rasanya suasana hangat ini pasti akan bikin kangen nantinya kita lepaskan itu semua gitu deh udah berapa tahun yang lalu sih keren banget nih kerennya dimana? kerennya bisa mengeksplore seluruh Indonesia keren banget semoga sukses terus ya Banden makasih Fitri pokoknya serulung senja tetap sehat sepertinya selama kami disini tiada hari tanpa makan enak alhamdulillah dan terima kasih ya guys guys sekarang kita check the room first sekarang kita berada di lantai 7 ayo kita lihat junior suite nya junior suite selamat datang silahkan junior suite Jatrah wow guys keren banget terima kasih kamar mandinya bisa kelihatan transparan wah luas sekali ya halo satu minggu kami libur dari liburan panjang biasanya kali ini menjadi istimewa karena mendapat fasilitas luar biasa di balik papan superblok Jatrah, hotels, dan resort ditambah lagi dengan hadirnya Lily dan Ria semakin lengkap sungguh menjadi pengalaman yang sangat berbeda dari keseharian petualangan road trip Indonesia selama ini meski berbeda ini tetap bagian dari cerita petualangan sesungguhnya terlalu banyak kenyamanan dan hal yang membuat kami sangat bahagia disini rasanya tidak akan cukup waktu menceritakan semuanya dalam satu video pendek apalagi cafe dan restorannya terlalu banyak dan enak semuanya berkelas kalau kami food blogger tentu sudah banyak episode yang bisa kami buat selama disini dan lagi selama disini kami tidak merasa diperlakukan seperti tamu tapi yang kami rasakan adalah menjadi bagian dari sebuah keluarga besar yang hangat guys, jadi siapa bilang Kalimantan itu cuma hutan doang Kalimantan itu sudah metropolitan ini terbuktinya ada di Balikpapan Superblock superblock ini yang dibilang one stop living, one stop entertainment disini mau apa aja ada enggak kalah dengan kota-kota besar lainnya karena Balikpapan, Kalimantan Timur ini adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia terima kasih ini terima kasih teman-teman semua, terima kasih Jatra Hotel and Resort Sambutannya yang luar biasa Selama ini, selama 7 hari ini luar biasa Kita mengalami experience ya Pengalaman yang sangat-sangat-sangat tidak bisa terlupakan Masalahnya sekarang adalah Lili sangat sedih ketika harus meninggalkan semua ini Terima kasih sudah menonton Kalau sahabat menyukai videonya Silahkan like, komen, dan subscribe ya Sampai ketemu di next episode Salam sayang